Viral di media sosial seorang pria warga negara asing WNA asal India harus menelam Vilfahit, lamarannya ditolak Eits tapi tenang bang, masih banyak wanita lain, banyak di Sulawesi kok Asip Ali Bore, 32 tahun, jauh-jauh datang dari India ke Kapuatimuajo, Sulawesi Selatan Hanya untuk melamar kekasihnya bernama Syarifah Khairunisa Syarifah Khairunisa merupakan warga watang rupiah Kecamata Majau Leng, Kabupaten Wajo Setelah sampai di Indonesia tepatnya di rumah Syarifah, bukannya disambut hangat, Ali justru ditolak oleh keluarga perempuan Dan setelah beritanya ini viral di berbagai media sosial, sekarang muncul klarifikasi dari ibu Khairunisa yang ada di TikTok Dilansir dari video yang beredar di TikTok, ibu dari Khairunisa ini mengklarifikasi dan meminta maaf kepada netizen-netizen atas perlakuan putrinya ini Dan dia menjelaskan bahwa anaknya ini tidak berjodoh dengan Ali Lebih lanjut lagi, ibu ini menjelaskan bahwa putrinya ini tidak matre dengan menerima uang dari Ali atau kekasihnya ini Karena sesungguhnya mereka berasal dari keluarga yang mampu, tutur ibu ini di videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf banget ya para netizen atas kelakuan anak saya Syarifah yang telah menolak cintanya Ali orang India itu Maaf banget ya, bukan anak saya matre, memang betul udah dikirimin duit, tapi bukan matre Kami juga banyak duitnya dong, sawah ada, kebun ada, duit banyak Bukan matre, karena kemarin dikirakan mau jodoh Jadi makanya menerima anak saya itu uang transferan dari Ali itu Eh ternyata nggak jodoh, gimana ya? Kalau memang belum jodohnya susah mau dijodoh-jodohin juga Karena mungkin bukan jodohnya Allah itu kan katanya balar, segi jodoh Mau kan Allah yang menentukan Tapi kan saya sebagai orang tuanya, kan nggak bisa nyuruh anak saya nikah Kalau memang anak saya kan mungkin dulunya dia mau Tapi mungkin ya kan pikiran manusia kan berobah-obah Nggak tahu kalau hari ini gimana, besok gimana Niatnya juga memang benar, mungkin mau anak saya itu Ternyata setelah didatangin mungkin menolak Ya berarti bukan jodoh, tolong netizen maafin anak saya Anak saya jangan dibully ya, kasihan anak saya Ya netizen mohon maaf banget Ini bukan jodoh berarti kalau nggak jadi menikah Nama Ali juga minta maaf ya Ali Mungkin kamu mendapatkan perempuan yang akan lebih baik lagi Nah itulah dia klarifikasi dari Ibu Syarifah yang lagi viral di wajah ya Nah kira-kira bagaimana komentar dari teman-teman Silahkan komentar di kolom komentar video ini ya Oke sekian di video kali ini dan sampai jumpa